Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 11. Kematian Lazarus Maria adalah wanita yang menuangkan minyak wangi yang mahal di kaki Tuhan Yesus, serta mengusapnya dengan rambutnya. Saudara laki-lakinya, Lazarus, yang tinggal di Bethania bersama dengan Maria dan Martha, jatuh sakit. Oleh karena itu, kedua saudara perempuannya mengirim kabar kepada Yesus. Guru, sahabat guru sakit keras. Tetapi ketika Yesus mendengar hal itu, ia berkata, Penyakitnya bukanlah untuk mematikan, melainkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku, anak Allah, akan dipermuliakan oleh keadaan itu. Walaupun Yesus mengasihi Martha, Maria, dan Lazarus, ia tidak segera pergi kepada mereka, tetapi tetap tinggal di tempat ia berada selama dua hari lagi. Akhirnya, setelah dua hari, ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita pergi ke Judea. Tetapi murid-muridnya berkeberatan. Guru, kata mereka, baru beberapa hari yang lalu para pemimpin bangsa Yahudi di Judea mencoba membunuh guru. Apakah guru akan pergi ke sana lagi? Yesus menjawab, Setiap hari ada waktu siang selama dua belas jam. Dan pada waktu siang, orang dapat berjalan dengan selamat tanpa terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Hanya pada malam hari, ada bahaya salah langkah, karena padanya tidak ada terang. Kemudian ia berkata, Lazarus, sahabat kita, sedang tidur. Sekarang aku akan pergi membangunkan dia. Para murid mengira yang dimaksud Yesus ialah bahwa Lazarus malam itu dapat tidur dengan nyenyak. Kalau begitu, kata mereka, keadaan Lazarus sudah lebih baik. Tetapi yang dimaksudkan Yesus ialah bahwa Lazarus sudah mati. Lalu dikatakannya kepada mereka dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Dan demi kalian, aku senang bahwa aku tidak ada di sana, karena hal ini akan memberi kalian kesempatan lain untuk percaya kepada aku. Marilah kita pergi kepadanya. Thomas, yang dijuluki sekembar, berkata kepada murid-murid yang lain, mari kita juga pergi dan mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka tiba di Bethania, mereka diberitahu bahwa Lazarus sudah dikuburkan selama empat hari. Letak Bethania kira-kira hanya tiga kilometer dari kota Yerusalem. Dan banyak di antara pemimpin bangsa Yahudi datang untuk menyatakan bela sungkawa serta menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudara mereka itu. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus sedang menuju ke sana, ia pergi menyongsong dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, Guru, Sekiranya guru ada di sini waktu itu, tentu saudara saya tidak akan mati. Dan bahkan sekarang pun belum terlambat karena saya tahu bahwa Allah akan menghidupkan lagi saudara saya kalau guru minta kepadanya. Yesus berkata kepada Marta, Saudaramu akan hidup kembali. Ya, kata Marta, bersama-sama dengan orang-orang lain pada hari kebangkitan. Yesus berkata kepadanya, Akulah yang membangkitkan orang mati serta memberi hidup lagi kepada mereka. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia mati seperti orang-orang lain, ia akan hidup kembali. Karena yang percaya kepadaku, ia akan diberi hidup kekal dan ia tidak akan binasa. Apakah engkau percaya akan hal ini, Marta? Ya, guru, katanya. Saya percaya bahwa guru adalah Mesias anak Allah yang sudah lama kami nantikan. Kemudian Marta meninggalkan Yesus dan kembali kepada Maria. Ia memanggil Maria dari antara orang-orang yang sedang berkabung itu. Lalu berkata, Ia ada di sini dan ingin berjumpa dengan engkau. Dengan segera, Maria pergi mendapatkan Yesus. Lazarus dibangkitkan. Yesus masih berada di luar dusun itu, di tempat Marta menemuinya. Ketika orang-orang Yahudi yang ada di rumah itu untuk menyampaikan kata-kata penghiburan kepada Maria, melihat Maria pergi dengan tergesa-gesa. Mereka mengira bahwa ia tentu akan pergi ke kubur untuk meratapi Lazarus. Maka mereka pun pergi mengikutinya. Ketika Maria tiba di tempat Yesus, ia berlutut di kakinya serta berkata, Guru, sekiranya guru ada di sini, tentu saudara saya masih hidup. Ketika Yesus melihat dia meratap dan para pemimpin Yahudi menangis bersama dengan dia, Yesus merasa terharu dan masyghullah hatinya. Di mana ia dikuburkan, tanyanya kepada mereka. Mereka berkata kepadanya, Marilah lihat. Air mata Yesus berlinang-linang, para pemimpin orang Yahudi berkata, Mereka bersahabat karib, lihatlah betapa ia mengasihinya. Tetapi ada beberapa orang yang berkata, Orang ini membuat orang buta dapat melihat. Tidak dapatkah ia mencegah kematian Lazarus? Sekali lagi Yesus merasa masyghul hatinya. Kemudian mereka tiba dikubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang pintunya ditutup dengan sebuah batu yang berat. Gulingkanlah batu itu ke sisi, kata Yesus kepada mereka. Tetapi Martha, saudara orang yang meninggal itu, berkata, Sekarang baunya pasti busuk sekali, sebab sudah empat hari ia mati. Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau akan melihat mujizat dari Allah asal saja engkau percaya, kata Yesus kepadanya. Maka batu itu digulingkan ke sisi, lalu Yesus memandang ke langit, serta berkata, Bapak, terima kasih, engkau sudah mendengar aku. Memang engkau selalu mendengar aku, tetapi aku mengatakan ini demi orang-orang yang sedang berdiri di sini, supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Kemudian ia berseru, Lazarus, keluarlah. Lalu keluarlah Lazarus, terbalut kain kafan, mukanya terselubung kain pembalut kepala. Yesus berkata kepada mereka, Lepaskanlah pembalutnya dan biarkan dia pergi. Demikianlah, banyak di antara orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria menyaksikan peristiwa itu, akhirnya percaya kepadanya. Tetapi beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang farisi, serta melaporkan hal itu kepada mereka. Kemudian para imam kepala dan orang-orang farisi mengadakan sidang mahkamah agama untuk membahas keadaan itu. Apa yang akan kita lakukan? Mereka saling bertanya. Karena orang itu memang dapat melakukan mujizat. Jika ia dibiarkan saja, segenap bangsa akan mengikut dia. Lalu tentara Romawi akan datang membunuh kita dan mengambil alih pemerintahan Yahudi. Salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, yang tahun itu menjadi imam besar, berkata, Kalian bodoh. Biarlah satu orang ini mati bagi orang banyak. Masa segenap bangsa harus binasa. Nubuat ini, yaitu bahwa Yesus harus mati bagi segenap bangsa, diucapkan oleh Kayafas dalam kedudukannya sebagai imam besar. Sesungguhnya ini bukan hasil pemikirannya sendiri, melainkan diilhamkan agar ia mengucapkannya. Hal itu merupakan nubuat bahwa kematian Yesus bukan hanya bagi orang Israel, melainkan juga bagi semua anak Allah yang tersebar di seluruh dunia. Sejak saat itu, para pemimpin orang Yahudi mulai merencanakan pembunuhan Yesus. Yesus menghentikan pelayanannya di hadapan umum dan meninggalkan Yerusalem. Ia pergi ke tepi Padanggurun, ke sebuah kampung yang disebut Efraim, dan tinggal di sana bersama dengan murid-muridnya. Hari Paskah, yaitu suatu hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Beberapa hari sebelumnya, banyak orang dari desa-desa telah tiba di Yerusalem untuk mengikuti upacara penyucian sebelum Paskah dimulai. Mereka ingin melihat Yesus dan dengan berbisik-bisik di dalam baik Allah, mereka saling bertanya, bagaimana pendapat saudara? Apakah ia akan datang untuk merayakan Paskah? Sementara itu, para imam kepala dan orang farisi telah mengumumkan bahwa barang siapa melihat Yesus harus segera melapor supaya mereka dapat menangkap dia. terima kasih. Terima kasih.